Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorial cara mengecilkan kaos yang kebesaran ya teman-teman oke, kebetulan ini pelanggannya bawa contoh kaosnya jadi langsung saya tempelkan aja ke kaos yang akan saya kecilkan dan pertama-tama saya akan mengukur di bagian lengannya dulu disini saya akan mengurangi 5 cm tapi saya akan potong 3 cm yang 2 cm nanti untuk lipatan bajunya dan di bagian sampingnya disini saya akan kurangi 2,5 cm dan untuk di bagian bawahnya ini juga saya kurangi 5 cm tapi saya potong 3 cm aja dan 2 cm nanti untuk lipatan bajunya oke, contoh ini kita sisihkan dulu sekarang kita balik bajunya seperti ini setelah itu di bagian lengan disini akan saya kurangi 3 cm tadi disini bagian lengannya ini langsung nanti saya akan potong ya teman-teman saya garis dulu oke, ini langsung saya potong ya teman-teman dan untuk lubang lengannya disini saya ukur dulu disini ada 16 jadi disini juga kita buat 16 ya teman-teman lalu kita tandai disini oke, untuk di bagian sampingnya tadi saya akan kurangi 2,5 cm ya teman-teman oke, lalu kita garis di bagian lengan dulu setelah itu kita tandai di bagian sampingnya 2,5 cm ya teman-teman dan untuk di bagian samping ini jangan dipotong dulu ini di cek dulu baru dipotong ya dan untuk di bagian bawahnya saya akan kurangi 3 cm dan untuk di bagian bawah ini ini langsung saya potong ya teman-teman oke dan untuk bagian sisi kanannya juga sama ya teman-teman sama seperti sisi kiri dan di bagian lengannya juga sama kita buat 16 cm lalu kita garis seperti ini dan di sampingnya ini juga kita buat 2,5 cm sama kayak di samping kiri ya teman-teman oke sekarang kita jahit mulai dari lengannya ini sampai ke bawah sini ya teman-teman dan di bagian bawah juga nanti kita jahit oke, sekarang kita jahit sisi kirinya dulu seperti ini dan di bagian sisi kanan juga kita jahit seperti ini setelah itu kita potong sisa jahitannya kira-kira kita tinggalkan kampuhnya setengah cm ya teman-teman di sisi kanan juga sama sekarang kita obras di bagiannya ini ya teman-teman dan di bagian bawah juga kita obras oke, ini sudah selesai saya obras sekarang kita akan menjahit di bagian lengannya dulu ya teman-teman seperti ini kita lipat 2 cm lalu kita jahit keliling seperti ini dan di bagian lengannya ini kita buat jahitan 2 kali ya teman-teman biar sama kayak aslinya nanti oke ini sudah selesai kita jahit lengan bagian kirinya ini saya akan kasih tunjuk maksudnya 2 kali jahitan tadi seperti ini ya teman-teman 2 baris seperti ini sekarang kita jahit lengan bagian kanannya ini juga sama ya teman-teman kita lipat 2 cm lalu kita jahit keliling seperti ini oke di lengannya ini juga sama kita buat jahitannya 2 kali ya teman-teman dan jaraknya dari jahitan pertama itu kira-kira 1 sepatu ya oke ini dia hasilnya seperti ini sekarang kita akan menjahit di bagian bawah di bagian bawah juga sama kita buat 2 cm lalu kita jahit keliling dan jahitan di bagian bawah ini juga kita buat 2 kali ya teman-teman oke ini dia hasilnya sudah selesai sama seperti kayak barunya tadi ya teman-teman dan ini sudah saya tempelkan ke bagian contohnya tadi dan ini sudah sama persis ukurannya ya teman-teman mungkin sampai disini tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati